Pada tanggal 14 Februari 2022, yang berlokasi di Gedung Wanita Jalan Subrantes Tembilahan, diselenggarakan rapat ke pengurusan Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA, Kabupaten Indra Giri Hilir. Rapat dibuka langsung Ketua Forum PUSPA Inhil, Siti Marwiah Aprizal. Ketua Forum PUSPA Inhil sampaikan paparan rencana tindak lanjut program kerja di masing-masing bidang Forum PUSPA tahun 2022 dan tujuan pembentukan Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak ialah untuk mengatasi kekerasan terhadap dan perempuan dan anak di Inhil. Tak hanya itu, Siti Marwiah Aprizal berharap PUSPA Inhil dapat terlaksana dan dapat menghasilkan program kerja yang memiliki dampak besar bagi pembangunan Kabupaten Indra Giri Hilir. Kemana, bagaimana caranya prosedur yang pertama di Forum PUSPA ini? Supaya tidak saling lempar-lempar. Jadi, kita semua di sini adalah orang-orang yang perlu diberikan dan jawab sehingga kita ini bisa membantu perempuan dan anak yang saya yakin bukan yang kita inggras kita tidak hanya mendapatkan penduduk hari dunia juga di akhirat, insya Allah. Jadi, semua ini kalau kita bersama-sama menanami masalah, kasus yang ada dan insya Allah ada jalan di luar, insya Allah tidak akan diberikan. Untuk diketahui, rapat dihadiri Wakil Ketua Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Inhil serta OPD terkait di Pemkap Inhil. Denny Arizal dan Zakaria melaporkan untuk Gemilang Televisi. Terima kasih telah menonton!